Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara tegas meminta kepada seluruh jajaran partainya tak melakukan manuver politik untuk Pilpres 2024. Bahkan Ketua Umum PDIP mengancam, siap memecat kader yang melakukannya. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam Sambutan Rapat Kerja Nasional 2 PDIP Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta Selatan pada 21 Juni 2022. Di kutub dari Tribunews.com, Megawati menyebut Ketua Umum Partai memiliki hak prerogatif untuk mengusung calon presiden berdasarkan keputusan Kongres 5 PDIP. Menurutnya hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Megawati mengatakan banyak pihak yang memutarbalikan soal politik bahkan mencoba menggoreng kenapa PDIP tak mengambil sikap soal pencalonan presiden. Presiden kelima RI itu pun mengaku geram dengan kader yang hanya ingin tampil tanpa kerja untuk rakyat. Diketahui, Rakernas 2 PDIP secara resmi dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebagai informasi, PDIP menggelar Rakernas 2 akan membahas sejumlah isu strategis mulai dari memajukan desa hingga membahas konsep dasar capres-cawapres. Dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto, Rakernas tersebut merupakan rapat DPP yang diperluas dengan melibatkan Ketua Sekretaris Serta Bendahara DPP PDIP. Tak hanya itu, peserta yang terlibat juga berasal dari sayap dan badan partai termasuk anggota DPR RI fraksi PDIP. Terima kasih telah menonton!